Om Swastiastu Halo teman-teman semua Gimana nih acara simponi kemarin? Seru kan? Hari ini kami akan memberikan review mengenai salah satu film Indonesia yang memiliki unsur sejarah Yaitu film Sayap-sayap patah Yang didulis pada tahun 2022 dengan durasi sekitar 1 jam 50 min Film Sayap-sayap patah terinspirasi dari peristiwa yang terjadi di Mako Brimob Kelapa Dua Depok pada tahun 2018 Dimana 155 narapidana membobol rutan Mako Brimob Yang menyebabkan 5 anggota Densus 88 gugur dalam peristiwa tersebut Film Sayap-sayap patah ini disutradarai oleh Rudy Sujarua Dengan Yonka sebagai produser Erik Tiwa Monti Tiwa Dan Alim Sudio sebagai penulis Nah, pekeran film Sayap-sayap patah diantaranya Nikola Saputra sebagai Aji Dan Ariel Tantum sebagai Nani Nah, berikut adalah review kami mengenai film Sayap-sayap patah Untuk film Sayap-sayap patah ini Saya beri rating 10 dari 10 Karena apa? Banyak sekali ketegangan dan kesedihan yang diberikan film tersebut Kemudian yang membuat saya terharu lagi adalah Bahwa film ini diangkat dari pisang nyata Yang terjadi di Indonesia pada 5 tahun silam Yaitu pada tahun 2018 Kemudian, jujur saja Saya sudah menonton film ini dua kali Pertama di bioskop Lalu yang kedua saya menonton pulang Karena tugas sejarah Dan walaupun sudah tahu endingnya bagaimana Tetap saja Film ini membuat saya terharu-haru Terima kasih Saya beri rating 8 per 10 Karena film ini menisahkan tentang sejarah Pada masa lapau Yang menewaskan korban Dan memberi dampak di wilayah tertentu Kemudian di film lain Saya beri rating 8,5 per 10 Untuk film Sayap-sayap patah Mengapa? Karena selama film saya sangat menikmati alurnya Sehingga saya merasa bahwa diri saya Bisa masuk ke dalam jalan ceritanya Yang membuat di ending saya merasa terharu Saya sangat merekomendasikan teman-teman Untuk bisa menonton film Sayap-sayap patah Karena selain memiliki unsur sejarah Film ini juga berdasarkan peristiwa nyata yang terjadi Namun, ada pun beberapa kekurangan dari film ini Salah satunya adalah Saat adegan aksi penyorotan kamera tidak stabil Atau terlalu goyang Yang membuat mungkin beberapa penonton Akan merasakan pusing selama menonton Namun, sejauh itu Saya sangat menikmati film Sayap-sayap patah Nah, itu tadi review dari kami Secara garis besar Kami sangat menikmati alur dari film Sayap-sayap patah Semoga video yang kami buat ini Dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian Terima kasih telah menyaksikan Om Santi 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 Om Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.